Intro Trend era ekonomi digital membuat para pelaku UMKM digital terus mengembangkan sayapnya. Pergeseran perilaku belanja dari offline-conline terlihat pada peningkatan jumlah peserta hari belanja online nasional 2017 yang bertempatan dengan hari ini. Tahun ini menjadi tahun dengan jumlah partisipasi e-commerce terbanyak dalam 5 tahun sejarah Harbolnas. Sebanyak 254 pelaku industri turut berpartisipasi dan memeriahkan ajang belanja online terbesar di Indonesia dengan menghadirkan berbagai penawaran dan diskon hingga 90 persen bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sejak meluncurkannya pada tahun 2012 lalu, Harbolnas hanya diikuti 6 peserta UMKM digital. Sementara tahun lalu ada 211 peserta yang ikut dalam Harbolnas. Namun kini, angka peserta meningkat menjadi 254 peserta. Ada pun misi Harbolnas tahun ini yakni mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi dengan memanjakan produk di e-commerce. Mereka bisa menawarkan produk mulai dari fashion, elektronik, perhiasan, furniture, kesehatan, wisata, hingga hobi. Ya, pemirsa hari belanja online nasional yang bertepatan pada hari ini diikuti serentak oleh 254 e-commerce di tanah air. Dan di tahun 2017 ini, Harbolnas memulai inisiasi untuk menjangkau para UMKM di Indonesia agar ikut berpartisipasi di e-commerce. Ya, lalu seberapa besar potensi UMKM di industri e-commerce dan bagaimana pula Harbolnas meningkatkan perekonomian serta nilai transaksi. Untuk membahas hal itu telah hadir di studio kami, Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, Bapak Hari Sungkari, dan Ketua Penitia Harbolnas 2017, Ahmad Al-Katiri. Selamat siang, Pak Hari dan Mas Ahmad. Selamat siang. Nah, ini pemirsa sudah mungkin dari pagi atau dari semalam sudah di depan handphone, di depan, siap-siap mau beli apa saja ya. Karena diskonnya sudah gila-gilaan di Harbolnas ini. Tapi apakah betul, itu yang akan kita pastikan mungkin setiap tahunnya ya, dan bagaimana juga Harbolnas bisa meningkatkan UMKM kita. Kita ke Panitianya dulu nih. Tua Panitia. Mas Ahmad, Harbolnas yang sekarang ini apa yang istimewa, apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Iya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan Harbolnas memiliki misi untuk meningkatkan awareness dari online shopping. Tapi tahun ini tuh kita ngerasa bahwa awareness of online shopping itu sudah cukup kuat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita stop sampai di sini atau kayak kita memang benar-benar memeratakan di seluruh Indonesia gitu kan. Karena kan sebenarnya the beautiful thing about online shopping itu tuh adalah gimana kita membuat teman-teman yang ada di Ambon, di Kupang, di Papua, dan segala macam. Juga ikut bisa merasakannya. Betul, punya akses kepada kebutuhan gitu. Yang sama halnya dengan kita di Jakarta. Jadi itulah kenapa kita mempunyai misi untuk memang menyebarkan online shopping ini ke seluruh Indonesia juga dengan bantuan teman-teman UMKM di masing-masing daerah. Kayak gitu karena seberapapun kuat teman-teman e-commerce nge-push hal ini akan jauh lebih mudah dibantu dengan teman-teman UMKM. Itulah kenapa dan ini juga sesuai dengan misi pemerintah untuk memang menciptakan titik-titik perekonomian digital baru kan di seluruh Indonesia. Berarti ini yang membedakan adalah memang tergabungnya UMKM di Harbolnas pada tahun 2017 ini ya? Kita dorong lebih banyak UMKM untuk eh ayo kamu go online jadi expand your audiences gak cuma di kota-kota yang kamu ada tapi memang bisa scale up ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kita terus ajak-ajak mereka untuk masuk ke online dan biar mereka bisa ngerasain impact dari Harbolnas ini. Tapi sebenarnya kalau ditilik lebih jauh yang bermain di bisnis e-commerce ini memang kebanyakan UMKM tidak begitu terserap atau sebenarnya seperti apa? Actually no karena apa kalau teman-teman ngeliat sekarang marketplace misalnya e-commerce marketplace yang situ sih ya itu sebagian besar dari teman-teman yang seller atau merchant yang ada di situ tuh adalah teman-teman UMKM. Dan mereka tuh udah ngerasain impact secara langsung gimana memang e-commerce platform itu tuh ngebantuin mereka banget dalam hal satu reaching audiences atau reaching potential buyers dan meningkatkan jumlah transaksinya mereka. Apalagi dengan ada tactical-tactical atau b-campaign yang kayak gini ada 11-11 ada 10-10 ada 15-12. Semua angka yang kembar kayaknya itu jadi momen untuk belajar ya orang lebih notice gitu ya dengan angkanya yang cantik. Pak Hari ini UMKM sendiri sejauh ini seperti apa supportnya dari Becraft untuk join di Harbolnas 2017? Di Becraft kami mengenal sebagai pelaku ekonomi kreatif ya. Ya jadi kita tidak sebut UMKM karena kita ingin juga mereka satu saat nggak kecil terus akan besar. Jadi pelaku ekonomi kreatif ini data 2015 sumbangan kepada gross domestic product Indonesia adalah sebanyak 852 triliun. Dimana paling besar adalah kuliner, disusul fashion dan kria. Nah sedangkan saya juga kalau masuk e-commerce, fashion dan kria yang lebih banyak dibanding kuliner. Karena memang kuliner sebagian belum siap karena packaging harus kita lupa. Packaging dan juga mungkin tidak tahan lama juga ya untuk dikirim. Nah itu harus disantuk teknologi. Jadi bagi saya ini suatu peluang yang baik karena dengan adanya e-commerce ini membuat ekonomi menjadi inklusif. Ya jadi siapapun yang di desa selama itu terkonek dengan internet, para pengerajian, para pelaku itu bisa jualan. Dengan catatan-catatan mereka harus siap untuk masuk e-commerce. Nah catatan-catatan itu yang nanti kita harus itu PR bersama. Ya masih ada ditemui kesulitan terhadap pelaku usaha kreatif yang ada di daerah-daerah itu berarti ya Pak Hary ya saat ini? Ya. Seperti apa kesulitannya? Jadi gini saya menemui. Akses mereka atau kedatuan mereka? Ada beberapa ya pertama dari kreasi. Kreasi itu belum tentu kreasi mereka layak ditampilkan di e-commerce. Mungkin bagus tapi harus dirubah sedikit. Habis itu produksi. Konsistensi produksi, kualitas, sama kuantiti. Mereka umumnya belum siap kalau ada jumlah besar. Berikutnya adalah packaging. Ini biasa kan mereka offline. Buyers datang ke tokonya udah kasih tas patik selesai. Di e-commerce kita tidak bisa gitu. Kita harus mikirkan packaging bisa dikirim jauh-jauh tempat. Branding? Ya harus ada brandingnya. Harus mengangkat. Lalu financial inclusion. Penting bagi mereka cara mengelola cash flow. Sehingga pada saat ada pemerintah mereka udah siap semua mengatur inventory dan lain sebagainya. Dan saya rasa juga beberapa program-program dari platform itu juga bisa membantu mereka. Tapi PR-nya masih banyak dan itu harus diselesaikan. Oke tapi kan PR itu juga tidak bisa dihadapi sendiri oleh UMKM ini. Peran dari pemerintah melalui Becraft sendiri apa nih? Untuk mengawal teman-teman yang UMKM yang mereka mau menggunakan online tapi untuk syarat-syarat itu tadi belum mereka capai. Jadi tahun ini ada Perpres 74 tahun 2017 di mana itu untuk memberdayakan digital ekonomi. Sebenarnya kita akan menjadi digital ekonomi ada tujuh pilar. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Di dalam sumber daya manusia itu ada program inkubator nasional di mana Becraft menjadi lead-nya di situ. Ini ada kerjasama antar kementerian dan badan seluruh Indonesia bersama juga dengan idea dan stakeholders yang lain. Nah di situ di inkubator itu tidak hanya kita memikirkan inkubator untuk platform tapi juga inkubator untuk pelaku ekonomi kreatif atau UMKM tadi. Nah di situ diajarkan bukan diajarkan tapi digembleng mereka agar siap masuk kita. Nah kita kebetulan baru menghasilkan satu ini ya inkubator nasional yang nanti tahun depan diharapkan bisa bekerja sama dengan para stakeholders untuk melaksanakan ini. Jadi inkubator ini mempersiapkan para ekonomi kreatif tadi, pelaku ekonomi kreatif untuk mereka lebih siap lagi terjun ke bisnis online ini ya Pak? Siap dan siap scale up juga. Harus siap scale up, harus menjadi besar. Berarti yang startup-startup ini juga bisa mereka baru mengawali, masih belum terlalu paham akan dunia e-commerce, mereka bisa masuk ke inkubator ini untuk pengembangan sumber daya manusianya ya. Mas Ahmed, kalau untuk peserta-peserta Harbolnas yang sekarang sudah meningkat, 254 kalau tidak salah tadi ya. 254 tahun ini. 254. Mereka ini ketertarikannya dikarenakan hanya melihat keuntungannya di Harbolnas itu atau ada hal lain juga akhirnya yang memicu teman-teman yang lain juga. Ya oke tahun ini saya akan ikutan di dalam Harbolnas. Sebenarnya kalau teman-teman melihat, Harbolnas ini sekarang menjadi a national event. Ini benar-benar literally festival online shopping terbesar di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman melihat Nielsen yang ngobrol release surveinya itu tahun lalu, dari 100% orang yang belanja online ever, itu tuh 70%nya belanja di Harbolnas. Jadi memang orang-orang tuh udah menanti-nanti banget Harbolnas. Jadi nabung dulu sampai nanti tanggalnya, sampai ada tanggal 11, 12, 12 itu langsung berjaya semuanya. Nah jadi teman-teman e-commerce sih melihat hal ini sebagai sebuah momentum yang bagus gitu kan. Memang untuk kayak ngeikut momentum, ikut market momentum untuk nge-push penawaran-penawaran terbaiknya mereka juga. Which is kita terbuka banget. Karena apa yang tadi saya udah bilang sebelumnya, Harbolnas itu memang milik bersama. Hari belanja online nasional ini memang bukan milik satu atau dua e-commerce, tapi memang milik siapapun yang mau bergabung. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan seputar Harbolnas ini. Kita juga bisa mengundang pemirsa yang tertarik ingin bertanya atau misalnya menyampaikan keluhan, ada unuk-unuk juga soal Harbolnas. Kami akan kembali saat lagi usai cedam, pemirsa.